Selamat menikmati 2, 2, 7, dan 3, 1, 8 Sebelum saya baca penetapan, barangkali ada dari termohon akan menyampaikan satu patah, dua patah kata, patah kami, saya tersilakan Termohon Silakan kalau memang ada, kalau tidak setelah saya baca penetapan, pengosongan akan berjalan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Perwantok Hitung, mewakili klien kami, Ibu Komang Ani Susana Ingin menyampaikan sikap sehubungan dengan rencana eksekusi tanah klien kami atas lima bidang itu Secara prinsip dan pandangan hukum kami, memang ini sudah inkrah Tetapi, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012, pasal 35 Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kita di dalam pengadaan tanah untuk pengetingan umum Pertama, mengenai tanah itu sendiri yang dipakai untuk tol, dan yang kedua, sisanya Kami di sini sudah tidak mempersoalkan yang namanya tanah yang dipakai untuk tol itu Tetapi sisanya, nah sisa yang ada ini, yang bisa dilihat di sini Kami merasa keberatan dengan cara adanya pembangunan konstruksi ini turun sampai di sana Sehingga menghambat rencana pembangunan apartemen yang sudah mendapatkan rekomendasi dari wali kota Karena kalau itu juga dilakukan, berarti saya juga mematikan sisa lahan Yang ada kurang lebih 2,5 hektare Oleh karena itu, walaupun inkrah ini oke, tetapi kami memohon untuk ditunda Kami tidak mempersoalkan inkrah daripada putusan itu Tetapi menunda sampai perubahan desain konstruksi jalan-jalan itu disetujui Karena ini sudah-sudah kami ubah surat kepada kementerian UFR Apalagi tadi wali kota sudah mereka rekomendasi Jadi kami mohon penundaan ini sampai selesai perubahan desain itu Bisa 2 bulan, 3 bulan Karena ini memang kepentingan nasional untuk tol Tetapi kami memohon secara hukum tadi masih ada kesempatan kami untuk disisa Jangan sampai sisa tanah yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam pasal 35 Nah ini terpohon sudah menyampaikan Karena kalau gorong-gorong yang dijanjikan itu hanya 3 meter Setelah itu nanti Maka sudah otomatis akan tidak bisa dipungsikan lagi untuk kegiatan apartemen Sangat susah Nah, usulan kami juga agar konstruksi tol ini jangan turun sampai di lokasi kami Tapi lurus sampai ke sana Sehingga kami kalau membangun apartemen Bisa dipungsikan itu Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak-Bapak Hadirin kami sebagai kuasa hukum Meminta dengan sangat untuk ditunda sampai adanya putusan Yang merubah desain konstruksi tadi Terima kasih Ya, terima kasih dengan Pak Siapa tadi? Pak Purwanto Pak Purwanto Pro kami tegaskan disini bahwa saya datang ke sini Karena diperintah untuk melaksanakan pengosongan Pak Jadi kalau memang ada permintaan atau ada keinginan Bapak Bisa sampaikan ke pihak terkait Apakah disini PUPR Dan untuk penundaan Itu domainnya Pak Ketua Pak Kalau memang Pak Pak Ketua bisa mengeluarkan statement bahwa itu bisa ditunda Saya seketika akan menunda Tapi hingga hari ini Saya berangkat pun Pak Ketua merestui untuk kami berangkat Jadi Menurut tema saya penundaan Bisa diabaikan Pak Masalah keinginan Bapak Bapak bisa sampaikan ke pihak PUPR Insya Allah nanti kita coba komunikasikan Kebetulan ada disini kuasanya Nanti kita bisa sama-sama bicara Prinsipnya pelaksanaan eksklusi tetap berjalan Pak Saya rasa begitu Pak Tolong sampaikan pada pihak-pihak terkait yang ada disini Selama tidak menghalangi pelaksanaan eksklusi Kami tidak ada masalah Tapi selagi dia menghalangi pelaksanaan Sama dengan menghalangi jalannya pelaksanaan undang-undang Pak Saya rasa begitu Cukup Pak? Masih disini Ya Tadi ada dikatakan Ada untuk dibicarakan dengan pihak PWMR Jadi kami memohon Apa yang sudah direncanakan tadi Menjadi realita Sehingga kami akan mendapatkan Pemanfaatkan sisalahan kami Untuk pembangunan apartemen Terima kasih Ya ini tadi ada Ada Pak pengajaran Nanti silahkan Bapak bicara Apa dan bagaimana baiknya Ya Selanjutnya saya akan bacakan penetapan Kemudian setelah dibacakan penetapan Dengan segala hormat Yang berada di atas lahan ini Yang tidak memiliki kepentingan Saya harapkan keluar dengan baik Ya Saya akan menetapan ya Menetapan nomor 19 Garis miring PEN X Garis miring 2019 Garis miring PNTNG Junto nomor 24 Garis miring PDTP CONS Garis miring 2019 Garis miring PNTNG Demi keadilan berdasarkan Ketua Nama ESA Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Membaca surat permohonan Nomor 27.1 Garis miring X Street CONSEN Garis miring RLO Garis miring 3.2019 Tanggal 15 April 2019 Dari Rahmadi ESA Dan Marlon Siusi Halo ESA Pengacara dan konsultan hukum Pada kantor hukum Rahmadi Los Office Beralamat di Bellway Office Pak Tower Di lantai 5 Jalanet DNTB Sematupang Nomor 41 Jakarta 12550 Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 20 Mart 2019 Selaku kuasa hukum dari Martono Prania SAP Sebagai pejabat membuat komitmen Dalam kurung PPK Pengadaan tanah Jalan Tol Kunciran Sepong Yang beralamat di Perum Giri Loka Jalan Alamanda Blok B Nomor 8 Sektor 1-2 Utara BSD City Tangerang Selatan Berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Nomor 157 Garis Miring KPTS Garis Miring M Garis Miring 2018 Tentang pengangkatan Atasan Garis Miring Atasan Langsung Garis Miring Pembantu Atasan Langsung Puasa Pengguna Anggaran Garis Miring Barang Atau Pejabat Pemendaraan Satuan Kerja Dengan Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tanggal 26 Mart 26 Februari 2018 Dalam hal ini Bertindak untuk Dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat CQ Direkturat Jenderal Bina Marga CQ Direkturat Jalan Dewas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah CQ Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1 CQ Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kunciran Perpong Untuk selanjutnya Sebut sebagai Mohon tentang Permohonan Pelaksanaan Pengosongan Terhadap 1. Sebidang Tanah 1. Sebidang Tanah Yang tercatat Dalam nomor bidang 2 Dan terdaftar Dalam daftar nominatif Nomor 1 Seluas 643 meter persegi Terletak DRT 005 RW 001 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dengan batas-batas Di sebelah utara Tanah Nomor bidang 3 Sebelah timur Tanah Sisa nomor bidang 2 Sebelah selatan Jalan Bayangkara Dan sebelah barat Nomor bidang 1 Dan dengan nilai ganti kerugian Berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Atau KJPP Toto Soeharto dan Rekan Sebesar 11.724.442.902 rupiah Dua Sebidang Tanah Yang tercatat Dalam nomor bidang 3 Terdaftar Dalam daftar nominatif Nomor 2 Seluas 1.142 meter persegi Terletak di RT 05 RW 001 Kelurahan Papujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dengan batas-batas Di sebelah utara Tanah nomor bidang 318 Sebelah timur Tanah sisa Nomor bidang 3 Sebelah selatan Tanah nomor bidang 1 Dan tanah nomor bidang 2 Dan sebelah barat Saluran air Dan dengan nilai ganti kerugian Berdasarkan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Atau KJPP Toto Soeharto dan Rekan Jog Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 333 Perdata Gugatan 2018 PN Tangerang Dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3049 Kasasi Perdata 2018 Sebesar 8.5.808.830 Rupiah Tiga Sebidang tanah Yang tercatat Dalam nomor bidang 11 Dan terdaftar Dalam daftar nominatif Nomor 4 Seluas 2.826 Meter persegi Terletak Di RT 005 RW 001 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dengan batas-batas Sebelah utara Tanah nomor bidang 14C Sebelah timur Tanah sisa nomor 11 Sebelah selatan Tanah nomor bidang 318 Dan sebelah barat Tanah sisa nomor Bidang 11 Dan saluran air Dan Dan dengan nilai ganti Kerugian Berdasarkan hasil Penilaian kantor jasa Penilai publik Atau KJPP Toto Soeharto Dan rekan Sebesar 7.416.987.838 Rupiah 4 sebidang tanah yang tercatat Dalam nomor bidang 227 Dan terdaftar dalam daftar nominatif Nomor 5 Seluas 42 meter persegi Terletak Di RT 5 RW 1 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dengan batas-batas Sebelah utara Tanah nomor bidang 14C Sebelah timur Tanah nomor bidang 14C Sebelah seratan Tanah nomor bidang 11 Dan sebelah barat Tanah sisa Nomor bidang 227 Dengan Dengan nilai ganti Kerugian Berdasarkan Hasil penilaian Kantor jasa Penilai publik Damgurung KJPP Toto Soeharto Yang rekan Sebesar 110.231.242 Rupiah 5 Sebidang tanah yang tercatat Dalam nomor bidang 318 Dan terdaftar Dalam daftar nominatif Nomor 3 Seluas 1274 meter persegi Terletak di RT 005 RW 01 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dengan batas-batas Sebelah utara Tanah nomor bidang 11 Sebelah timur Tanah Sisa nomor bidang 11 Sebelah selatan Tanah nomor bidang 3 Dan sebelah barat Saluran air Dengan Dan dengan nilai Ganti kerugian Berdasarkan Hasil penilaian Kantor jasa Penilaian publik Damgurung KJPP Toswarto N Rekan Sebesar 4 miliar 255 juta ritu 255 juta 113 rupiah Pengosongan dimaksud Dalam rangka Untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24 PDTP KONS Garis Biring 2019 Garis Menteri TNG Tanggal 18 Maat 2019 Tentang penetapan sah Dan menerima penitipan Luangga di kerugian Para pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sekiu Direkturat Jandra Bina Marga Sekiu Direkturat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Sekiu Satuan Kerja Pengadilan Tanah Jalan Tol Wilayah 1 Sekiu Pengadilan Tanah Ruas Jalan Tol Kunceran Serpong Sebagai permohon konsinyasi Lawan Komang Ani Susana Sebagai permohon konsinyasi Membaca dan seterusnya Membaca dan seterusnya Menimbang dan seterusnya Menetapkan Mengabulkan permohonan-permohon tersebut di atas Memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri Tangerang Atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya sah Dengan disertai dua orang saksi yang telah menisyarat Seperti dimaksud dalam pasal 197 HIR Untuk melakukan pengosongan dan penyerahan terhadap Satu, sebidang tanah yang tercatat dalam nomor bidang 2 Dan terdaftar dalam daftar nominatif nomor 1 Seluas 643 meter persegi Terletak di RT 005, RW 001, Keluaran Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tanggarang Selatan Dengan batas-batas di sebelah utara tanah nomor bidang 3 Sebelah timur tanah sisa nomor bidang 2 Sebelah selatan Jalan Bayangkara Dan sebelah barat Dan sebelah barat Nomor bidang 1 Dan dengan nilai ganti kurian berdasarkan hasil penilaian kantor jasa penilaian publik Dalam kurung KJPP, Toto Svarto dan Pekan sebesar 11 miliar 724 juta